PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Silahkan, Pak Dede. Harus tetap mempertahankan posisi tempat. Oh, harus seperti ini ya? Jalan cepat apa-apa ini kalau begini? Lari. Oh, lari. Kalau saya jalan cepat dulu. Iya, cepat dulu. Bagus, kan? Silahkan duduk, Pak Dede. Jadi ini yang sering disebut-sebut oleh orang-orang. Saya baru lihat aslinya. Oh, gitu? Mamah Dede. Bukan. Bukan. Kalau ini Mamah Dede, gue A-A dong. Karena saya melihat katanya ada cara unik dari Mbak Dede ini dalam berolahraga. Ada, saya. Ada buktinya dia lagi latihannya. Unik banget, Dede. Coba lihat. Oh, lihat. Dorong mobil, ya, kan? Untuk ini, apa? Penguatan kaki, gitu, kan? Nanti efeknya, supaya star block-nya kencang, gitu. Jadi, modifikasi aja, supaya nggak bosen, terus lucu-lucuan juga, gitu, kan? Lebih berat juga. Tapi mobilnya maju begitu didorong? Maju didorong. Kalau direm tangan? Gitu, Pak? Kalau mobilnya direm tangan, tidak berat. Kalau direm tangan, tidak berat. Yang depan itu ada angin, sebenarnya. Itu setiap hari dorong mobil kayak begitu? Enggak, seminggu satu kali. Jadi, punya acara sendiri, ya, untuk latihan. Ada kan lari gawang, kan? Lari gawang. Nah, itu cara melatihkan. Kalau lari gawang, ada yang lancap begitu, itu cara melatih. Itunya gimana? Nanti kalau susah, dilewatin aja mobilnya. Oh, begini. Lari gawang itu yang lompatin gawang, ya? Iya. Saya pikir lari di gawang. Kalau lari bagong, lewatin bagong. Lainnya namanya lari gawang. Enggak, saya pikir ada gawang bola gitu, lari di dalamnya gitu. Gawang, seperti gawang, cuma kecil. Berapa menit, Pak? Aduh, bapak referensi olahraganya kurang, ya? Kecil. Olahraganya saya golop semangat, jadi enggak bagus. Nih, buat Ededeh nih, pengalaman apa aja yang pernah didapat? Ada yang lucu, ada yang sedih gitu ya, yang senang bangetnya juga ada. Coba ceritain yang menyeramkan. Yang lucunya apa yang lucunya? Yang lucunya pernah waktu ASEAN Grand Prix. Jadi itu ada dari Kazakhstan, Uzbekistan, semua gitu. Semua udah seru banget gitu, udah semuanya tegang gitu kan. Terus, dor, lari semua, fokus. Emang sih saya sempat denger, di sebelah kiri kok ada bunyi apa gitu ya, sebelah kanan. Semua pada teriak. Saya tetap kan takut kalah ya, langsung sampai finish, sujud. Eh, yes, benang. Pas nyok ke belakang, enggak ada orang. Iya, semuanya jadi, ternyata ada kesalahan, apa? Kesalahan naro gawangnya. Jadi, yang lain jatuh, terus saya enggak sempat jatuh, tapi terus lari karena takut kalah. Ternyata yang lain jatuh semua, jadi diulang lagi. Jadi diulang? Iya. Waktu itu, perasaannya gimana? Malu apa? Ya, ada juga bingung juga gitu. Itu kan taraf ASEAN, tapi ya udah karena kan ada kesalahan. Mbak Dede, itu kalau lompat gawang itu, kalau gawangnya jatuh berarti kalah? Enggak apa-apa, selama kita enggak masuk ke lintasan orang lain. Oh, jadi kalau pun jatuh enggak apa-apa? Enggak boleh ambil, enggak apa-apa. Asal jangan nyangkut aja gawangnya, kalau nyangkut ke bawah kesini kan kasihan lari ini. Itu nantinya. Tapi yang pasti kalau misalkan kita nabrak gawang itu atau nyangkut, waktunya jadi lebih lambat. Kesusunan yang lain. Berarti enggak ada sanksi, enggak ada apa. Terserah mau jatuh, mau itu juga yang... Sepuluh-sepuluhnya jatuh juga boleh, palingan waktunya jadi lama banget. Kalau kelas-kelas dalam itu ada? Maksud saya gini, kalau kelas gawang yang mungkin tingginya sekian, ada lagi tingginya sekian? Ada, nah ada junior, ada senior juga beda-beda tingginya. Cewek sama cowok beda juga tingginya. Tingginya, sesuai tinggi gawang berarti ya? Sesuai ini usia. Oke, kita lihat lagi ini ada foto Mbak Dede lagi lari nih, sedang berlari. Ini kita lihat, wuh, wih, keren banget, keren banget ya. Gagah ya, gagah banget. Hari ini Charlie. Nah, itu gagah banget. Ini kalau atlet ditampilin fotonya, kalau olahragawan, kaga, takut ada, kayak gue lagi ngapain. Ada, jadi udah pernah meraih pendali apa aja Mbak Dede? Ada, alhamdulillah juara nasional dari 97 sampai sekarang, jamannya. Luar biasa. Juara nasional dari 97 sampai sekarang ya? Luar biasa sekarang. Jadi yang muda-muda pun belum ada yang? Belum, belum. Hebat. Nanti masih on the process. Ada juara si Games, saya kemarin baru pulang dari ASEAN Games yang di Incheon. Finalis. Waduh, hebat. Juaranya temannya Haruka. Orang Jepang? Jepang. Gak apa-apa lah, sekali-kali kasih kesempatan. Iya. Tapi kenapa Bu Dede ini memilih lari gitu, gak tau siah? Beda. Ini salah yang sama Mama Dede. Kalau yang itu tau siah, karena Mama Dede. Salah gua apa? Gak salah. Gak ada yang salah. Liat terus ngapain? Gak, ini kan kita liatnya Mama Dede olahraga. Iya, maksud gue kenapa ngambil lari gitu kan? Kalau mau ngambil tau siah kan udah ada Mama Dede. Nah iya, tinggal dijawab aja. Kenapa gue disalahin? Tinggal dijawab aja ini. Kan ada alesan sendiri. Jangan gara-gara ini kita jadi putus hubungan nih, Liat. Kalau gue mau gak apa-apa. Silahkan. Dulu itu, waktu aku masih SMP, baru masuk. Terus ada guru olahraga aku bilang, ini anak ada kelainan nih katanya. Kalau tanding lawan cowok menang terus. Nah dari situ aja. Dari SMP itu, tanding sama cowok menang terus. Menang, iya. Cowok kalah terus. Kalau di rumah, di rumah itu, masak gitu. Kejar-kejaran sama adik. Sebelum kena, belum berhenti. Itu juga kayaknya sih yang bikin. Sampai masuk, kayak tadi juga gak? Bulak, bulak. Walahraga juga gak? Bulak. Enggak? Bulak. Atau enggak, lari-lari gitu di rumah gak? Di rumah ngelilingin lumayan dua lab gitu. Maaf, udah berkeluarga? Anak saya SMP kelas 1. Jana, kalau Jana, ada keinginan untuk lari? Lari-lari mana? Ya, lari-lari di hatiku lah. Lari-lari kenyataan. Enggak sih, maksudnya bukan olahraga wan. Olahraganya apa kalau Jana? Kalau Sammy kan ketahuan basket, fitness, gym. Dia kan di sepatu udah bilang. Olahraganya bikin sepatu? Yoga-yoga biasanya. Enggak, gak suka olahraga. Dia emang gak suka olahraga, sukanya nyuci mobil. Sampai mau bikin bisnis cuci mobil. Cuci mobil. Itu Sammy, Lek. Bukannya Joana, itu Sammy. Gak apa-apa, lupain aja gue. Gak apa-apa. Joe aja. Oh, Sammy. Gak apa-apa, Joe aja yang ditanya. Tapi dia juga suka nyuci mobil kan? Kalau semua yang suka. Masuk gue bridging dulu ke sini. Biar ada seninya begitu. Gak apa-apa, kalau gue mau dilupain juga gak apa-apa. Jangan begitu ntar panggil Haji Bolot nih. Jangan, jangan. Yaudah, yaudah. Gue jawab deh. Ya kalau semuanya berjalan lancar ya. Bulan depan udah buka. Gitu. Buka. Mami! Mami gue! Halo ya, anak Mami. Apa-apa, Sammy? Hai, Mami. Halo, silahkan-silahkan dulu dong. Ada apa? Ada apa? Maaf. Maaf. Saat itu si Haruka gangguin Mami minta uang, kata buat jajan. Nah biasa, kasih aja. Uang Monopoly. Gue mau di sini. Enggak, enggak. Sammy, apa kabar? Baik, anak sehat? Anak semua sehat. Berapa sih anaknya? Satu apa? Satu, umur dua tahun. Mau nambah lagi enggak? Ya, anytime soon lah boleh. Oh, mau berapa sih kalau punya anak? Gak enak sama bapak-bapak dan nipi. Enggak, enggak apa-apa. Dua kali kamu mau anaknya enam gitu buat bikin girl band atau bikin band nantinya. Boy band? Hah? Boy band? Yoana dua ya? Dua. Bagus tapi kelihatan muda dulu rambutnya panjang, segini. Sekarang badannya kurus, rambutnya pendek, kayak anaknya sema jadinya gak nyangka anaknya dua, apa? Dua ya? Dua. Saya juga gak nyangka, Mami apalagi Mami. Nah Mami minta uang lah, Mami mau shopping, mau jalan-jalan, mau belanja soalnya asus Mami itu udah ketinggalan jaman. Baju Mami juga udah banyak yang dipakai, tas harus baru, sepatu harus baru. Juga sekalian mau ke salon, pedicure, manicure. Pokoknya mau perawatan hari ini, Mami mau belanja, mau ke salon, mau kemana mau, jalan-jalan. Jangan lupa, Mami juga siapa di depan. Mami pengen naik, kalau misalnya ada yang warna merah, bensinnya harus sul. Terus supirnya juga sekalian, ya. Pokoknya Mami harus siapin semuanya. Kamu kenapa ngejogah-jogah segala, Mami gak lagi ngomong sama kamu. Kamu dengerin dong kalau Mami. Tinggong. Mami kalau ngomong, repet ke petasan banting. Nanti soalnya, Mami soalnya. Mi, tapi jangan buang-buang duit, atau Mi, sayang. Saya tuh capek, Mi. Mami, Mami, coba berdiri dikit, dong. Kenapa? Berdiri aja, coba berdiri. Coba dong. Mami harusnya ikutan kegiatan yang positif, Mi. Mami ikutan lari kayak nih, kayak Bu Dede begini. Amal disini bersosialisasi sama masyarakat. Oh, klip ya? Lalu lari? Iya. Apa kegiatan itu? Liatan tangannya tuh ber... Sayangan kita ya, Mi. Mami mau juga tuh, ya Mami. Yaudah, Mami sekarang mau ke mall, mau beli sepatu olahraga, trendy. Mami mau ke mall? Iya. Mami siapa ke mallnya? Sama itu, naik mobil. Hati-hati ya? Iya. Kalau ke mall, naik mobil aja. Sama itu, buat lari-lari nanti ya. Lari-lari komplek. Nah, ikutan sama Maksasmi lari. Iya. Jangan kemongan mulu, kemongan mulu. Kamu, kemongan mulu. Kamu, kemongan. Kamu, kemongan. Lari saat ini telah menjadi sebuah ajang gengsi. Jadi, orang lari hanya demi untuk foto-foto dan menjadi kebutuhan sosial media. Selfie sekarang lagi musim ya. Iya, betul. Kalau menurut saya, luar biasa juga sekarang semua orang tuh sudah mau berolahraga gitu. Jadi, memasarkan olahraganya itu benar-benar kena gitu. Walaupun awalnya selfie, tapi akhirnya mereka update start. Kalau hari ini udah lari satu meter, satu kilo, dua kilo, tiga kilo. Nyampe. Satu kilo. Jadi, awalnya mungkin hanya style aja. Tapi sekarang sudah menjadi kebiasaan. Jadi, sekarang kalau nggak lari, nggak eksis kayaknya gitu. Jadi, semua orang tuh mau lari, mau olahraga. Bagus juga buat kita, buat sehat semuanya. Paling nggak di kuping lari itu udah booming. Awalnya kan, iya. Mau lima kilo, mau satu meter, mau 10 kilo, terserah. Yang penting lari. Yang penting di kuping lari. Saya tadi ngeliat Joana terus, kayak pernah liat di film, kayak film yang bikin Gucci itu ya. Ghost, ghost. Oh, my God. Jadi, Joana ini juga selain malas olahraga, malas mandi juga masih? Nah, itu gue mau nanya itu tadinya. Lu keduluan, lu. Kenapa? Emang keliatan banget ya malasan ini, enggak nih? Enggak, waktu SMA sih. Waktu SMA malas mandi. Karena sekolahnya cewek semua, jadi kayak bebas, bodo amat, nggak perlu kayak dandan apa gimana. Jadi sudah malasan. Ada yang di iniin ya. Surprise buat Semi. Semi akan membawakan sebuah lagu untuk kita semua. Berjudul... She's Gone. Oh, Still Heart. Still Heart. Still Heart. Katanya suka banget sama lagu Still Heart yang She's Gone. Jangan suruh nyanyi dong, gila. Emangnya kenapa? Ngobrol aja dulu. Ngobrol. Emangnya kenapa kalau suka? Jangan ngobrol aja dulu, ngobrol aja. Ngobrol aja? Kalau ngobrol aja dulu, ntar ujung-ujungnya nyanyi. Kamu takut disuruh nyanyi? Berantakan, bos. Suka doang kan, bukan berarti musti... Ya kan kalau dengerin pasti bisa nyanyiin dong. Bisa, cuman takut berantakan di sini. Ngapa-apa tetangga gue aja rumah tangannya berantakan. Tentang aja. Berantakan, jadi masalah. Gak apa-apa. Oga, Olga. Jangan oga, Ableh sekali-kali. Oh gila, oh gila. Nah, enak ada penyanyi. Nah, ini mah penyanyi udah expired. Sebenernya udah habis. Dikit, dikit, dikit. Bener nih, gak mau nyanyi nih. Mausan. Tapi kenapa? Padahal suka lagu itu. Kita mau ngundang vokalisnya ke sini loh. Oh, oh. Tadinya kalau lu nyanyi, vokalisnya datang. Ah, rumah. Nanti tegang lagi yang datang. Enggak, bener. Itu apa-apa. Ini sukanya tegang dari tadi ya. Beneran loh, vokalisnya mau kita datangin ke sini tadinya. Dan minum aja dulu. Nanti kalau udah minum, baru nyanyi ya. Iya. May, May. Maya. Maya. Masa saya cari siapa. Sul. Maya. Maya. Kayak itu, eh. May. Gini. Woy. Baah. Dari mana? Kan, nyapu. Ngapain sih main-main dulu bukanya beresin dapur. Dapu, nyapu. Kok main-main? Nyapu, nyapu. Itu di halaman depan. Dua kotak segala, ngapain sih itu? Ini surprise. Tapi ntar dulu nyapa bintang tamu dulu. Halo, sekalian. Halo, reng. Nah, ini Maya. Tuh, kan? Tentu aja ke sana. Tentu aja ke sana. Ini surprise bagaimana? Mau minum apa surprise dulu? Pusing gue nih kalau begini. Ini normal. Relax. Cuman bawa beginian agak tegang nih. Tegang lagi. Ini keluarga tegang kayaknya nih. Coba minum dulu itu, mudah-mudahan. Ini minum. Thank you. Silahkan. Ini namanya T.A. Soy. Goy. Nikmatnya. Harus begitu. T.A. apa namanya? Hah? Itu teh apa? Teh asoi gayboy Ini gimana? Udah Andre, udah Andre Iya, 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 udah Udah, udah Paksain, ini gue biar keringetan aja dikit Udah deh mau minum? Asoi gayboy Itu teh Itu teh, namanya teh asoi gayboy Udah deh Neng, neng, neng Si nenek pada Putih dan kulit Mantap dan kola Teh asoi gayboy Neng Jona, Neng Jona Ini surprise buat Neng Jona Silahkan Silahkan Ada nanti surprise, nah udah lagi ya Ada Aduh Ini Tadaa Ini apa ya? Katanya neng Jona Itu gulali njot Apa ini, ini apa ceritanya? Itu namanya gulali njot Gulali njot Njotan Gulali njotan Neng Jona Neng Jona Neng Jona Nge-fans sama Paris Hilton Iya Kenapa nge-fans sama Paris Hilton? Nggak tau ya Suka aja ya Dengan gayanya Ih, bagus 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 Cantik banget Bukan gulali njotan Ini Neng Jona nge-fans sama Paris Hilton Makanya dikasih ini Oh Kenal kan? Kenal kan? Kenal kan? Merlin Kayak Merlin Monroe Kamu pake itu tadi kan? Iya, iya Pendek kan ya Kalau Paris Hilton yang panjang Tumpel Nggak nemu yang panjang Tumpel Jadi gitu ya Apa? Ikut-ikutan nanti Nggak ceria Nggak ceria Gimana? Daripada ngelamun Neng Jona Gimana? Surprise nggak? Surprise maksudnya Why? Why? Because Why do you love me? Kenapa surprise? Paris Hilton dari SMA ya Sekarang ada surprise buat Semi Semi Aduh 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 Sule lagi yang ini nih Hasilnya Tadam Ayo Ceritain Ada apa Ada apa Ada apa Ayo Masih ingat? Dulu kamu katanya Pas mau main bola Nggak ada color Terus bikin dari ini Ayo Ayo ingat-ingat Ada apa Ada yang karun-karun ini Aduh bener dong Serius nih Serius Serius Ayo ingat-ingat Lupa lagi berarti Iya Waktu 17 Agustus-an Iya Waktu 17 Agustus-an Kamu mau ini balap karung Terus nggak bisa Karena itunya dijahit Ya kan? Nggak bisa masuk Nggak bisa dibuka Dijahit karungnya Iya kan? Ceritain Ceritain Ada apa Kamu katanya pernah menolong orang waktu itu Iya Dengan karung ini Waktu kebakaran Karung ini dibasahin Terus kamu matiin apinya tapi apinya nggak mati-mati Jadi apa Waktu itu rumahnya kebakaran yang gede terus kamu tiup Nggak mati-mati Sekarang tuh nanti gue nanya dia Ini serius Makanya ingat-ingat Tadi gue udah baik loh sama lu dua ya Gue nanya si Pak Pak Bolot apa semua Ini serius nih Sekarang gue nanya sama dia Ini serius Tanya-tanya Tuh Bener serius Ya coba Beneran Cari fiasa Dia mau arah ini tegangan ya Kaga ingat gue gila Lupa Lupa lagi Oke Yang lain Surpass yang lain Surpass yang lain Surpass yang lain Surpass yang lain Oke om Mengerjain apa loh Mengerjain apa loh Mengerjain apa loh Tadah Aduh Ceritain ada apa dengan rindaku Apa Ya Masih ingat nggak Kembang ya Kembang ya Ini serius beneran Bener serius Ini informasi yang kita dapat Ini berarti suka melupakan sejarah waktu dulu ya Ingat nggak kamu Waktu itu kamu mau minum Ya kan Terus kamu nggak ada gelas Kamu paket tutup kompan ini untuk minum Ya ingat-ingat Ya Ingat-ingat Ini Ini kejauhan nih Bener Waktu sekolah nge Dulu Pas berangkat pagi-pagi takut telat Yang dibawa bukan tak sekolah tapi ini Ya Ya Gitu Gitu Setrika Setrika Setrikanya pakai ini Berarti mama kamu nggak pernah cerita ya Mama kamu ya Ya Waktu kamu pulang Pulang Kamu pulang sekolah kamu ditegur sama mama kamu Kamu lagi gendang ini Ya 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 kan Kalau tidak percaya Ini dia Ya Inilah dia Mamahnya 4 3 2 1 6 Dada Sayang sekali Sayang sekali Sayang sekali Namanya tidak dapat hadir disini karena lambat untuk masuk kesini Ya Sayang-sayang Tapi nanti ada Tenang ya Ada juga surprise buat Ibu Dede Ibu Dede Nanti ya Nanti aja Ibu Dede Siap-siap nanti ada surprise Ya udah 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 Nanti ada surprise ya Nanti buat Iya Masih ada surprise ya Iya Kita akan lanjut lagi Apakah surprise yang akan datang di e-talkshow akan mengampiri Ibu Dede Ayo Bapin aja A Satu, dua Awas ya bohongin saya ya Iya Satu, dua Ayo Satu, dua, tiga Sampai jumpa 10 EMB Buong Tunggu Dan To Trili